152 mantan kepala desa dari 205 desa di Kabupaten Merangin mulai merapat kebarisan pemenangan calon Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. Tim yang telah terbentuk sejak tahun 2010 ini kembali dikukuhkan oleh HBA di tempat yang sama, yakni Rumah Makan Kondang Asri. Saat ini tim pelangi beranggotakan sekitar 800 orang yang terdiri dari mantan KADES dan mantan anggota DPRD. HBA merasa terharu melihat keteguhan hati relawan pelangi yang sejak dirinya mencalonkan diri menjadi Gubernur tahun 2010 lalu hingga kini tetap solid. Sementara itu tim pelangi yakin di merangin HBA EDI akan meraup suara lebih banyak dari tahun 2010 lalu. Bahkan tim pelangi menargetkan 80% suara milik HBA EDI. Pasalnya tim HBA EDI merupakan tokoh-tokoh yang berada di desa tetempat. Tim pelangi mengaku tidak berpaling dari HBA lantaran program HBA saat menjadi Gubernur 2010-2015 sangat menyentuh dan membantu masyarakat, terutama masyarakat kecil. Hal inilah yang membuat para mantan KADES ini bertekad memenangkan kembali calon Gubernur ini.